Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke lor kali ini ada garapan PCB inverter LAS atau masen LAS IGPT lagi RR nya kalau gak salah RINO lagi ya bener ini RINO RINO 120 MMA IGPT ya ini menggunakan 2 buah IGPT sebagai output final switching inverter nya dan 2 diode ultra fast trafonya sudah toroid tentunya seperti biasanya untuk RINO trafonya seperti ini PWM nya menggunakan PCB seperti ini dan IC nya menggunakan K3525 OPM nya LM358 ini kerusakannya oh iya sebentar kerusakannya ini api kecil sebelumnya sudah pernah di coba diperbaiki diganti PWM semua ini terus akhirnya api kecil ya jadi ini kiriman dari beliau yang ada di Jabaret kalau gak salah saya lupa dimana dari mana ya Baleraja tuh dari mana saya lupa iya dari Baleraja teman ya Jabaret kalau gak salah ya jadi sebelumnya itu kerusakan mesin last ini awalnya bukan api kecil tapi relay relay softstar cetak-cetik cetak-cetik kayak ada yang konslet ya terus sama beliau nya itu diganti ini diganti modul PWM PCB sisirnya diganti full satu board ini satu board PWM diganti semua dibelikan baru dipasang setelah dipasang ada yang swap disini ada yang diganti lihat ini ada transistor sepertinya NPN ya ini yang sering digunakan biasanya S8050 di bagian sini ini kayak video saya yang dulu tahun 2021 dulu ya teman PCB PWM nya bermasalah karena salah penggantian ini ada transistor yang swap diganti di belakang sini terus ini jumper-jumpernya ada jumper ke kaki termistor atau sensor suhu yang ada di hedgingnya IGPT yang ngejamper dari pin termistor ke pin yang ada di PCB top board PWM jadi setelah diganti PWM baru ternyata malah tambah kerusakan lagi yaitu kerusakannya api kecil atau api tidak bisa besar kecil terus terus ketika dibesarkan bisa dibesarkan itu langsung shut down atau langsung down inverternya langsung mati seperti itu enggak bisa enggak kuat jadi ketika dibesarkan mesin lastnya langsung shut down kayak enggak kuat gitu teman ya kayak langsung mati terus nyala lagi gitu kita juga belum ngetes secara pengelasan kita cek dulu ya untuk tegangan-tegangan dan kita coba cek frekuensi PWM nya dan tegangan PWM menggunakan osiloskop biar lebih jelas nanti bentuk gelombangnya seperti apa apakah normal atau enggak atau stabil atau enggak karena ini PWM yang baru PWM sudah diganti dengan PWM yang enggak ori lagi sudah diganti PWM baru sebenarnya lebih bagus pakai PWM aslinya PWM asli bawaan Rino itu lebih bagus diperbaiki daripada beli baru seperti ini ini kadang-kadang kurang maksimal hasilnya seperti inilah timbul masalah baru api kecil api tidak bisa dibesarkan atau kadang tidak bisa dikecilkan besar terus kalau lost terus kadang-kadang juga feedbacknya enggak stabil seperti itu oke kita berikan input tegangan dulu nanti kita cek mulai dari tegangan primer PSU nya harusnya PSU normal disini ya PSU 24V 12V nya juga ini 15V nya enggak ada ini 15V nya pakai apa ini apakah langsung dari sini sepertinya langsung untuk 15V ya ada 2 jalur ya jadi ini Rino versi terbaru biasanya disini ada isi regulator ya 78-15V step down stabil tegangan dari 24V ke 15V DC plus positif 15V tapi ini sudah enggak ada ini langsung dari outputnya travel PSU switching diumpankan ke anoda dioda terus kadang-diodanya dia outputnya sudah bentuk tegangan 15V positif dan yang satunya ini 24V untuk kipas dan untuk relay softstar kita pasang dulu untuk inputnya teman-teman dan disini juga sudah nyoba diganti ya ada penggantian resistor di gate ini ya gate nya ini GPT 10 ohm ini sudah diganti di belakang seperti ini ini GPT juga sudah pernah diganti kata beliau teman-teman ya saya pasang dulu untuk input tegangan nanti kita cek ya untuk tegangan-tegangannya oke teman-teman disini sudah terpasang ya untuk jalur tegangan input PLN nya ini masuk ke softstar dulu ke input softstar nya baru nanti akan di bypass oleh jalur relay ketika sudah on mendapat suplai dari 24V oke sambil kita nyalakan untuk osilo cukupnya lor sebentar ya oke nyalakan dulu kita cek dulu pakai multimeter nyalakan tadi aku bulamnya ini seri lampaknya lampak bulam ya jangan lupa ketika di tes awal jangan lupa dipakai dipasang lampak bulam biar gak konslet ketika ada masalah oke lampak bulamnya lah terdup berarti gak ada masalah dibarengi bunyi tetik dari relay teman-teman relay softstar nya sudah on berarti tegangan 24V harusnya sudah ada ini cek ya 24V nya oke 24V terbaca 25,6 stabil sekarang 15V nya disini 15V terbaca 16V ya 15,81 atau 16V kurang sedikit kurang 0,2 aman gak ada masalah untuk tegangan output dari PSU switching berarti PSU nya normal-normal saja sekarang kita coba cek langsung di outputnya driver output driver disini outputnya driver untuk Reno biasanya di bagian bawah sini 123 pin kaki nomor 3 dari PCP sisir ini jalur layout PCP sisir yang di atas tadi nomor 3 dari bawah ini channel A terbaca 9V ini harusnya normal yang kedua 45678 pin nomor 8 ini juga output driver PWM dari MOSFET 4688 yaitu packaging MOSFET dual MOSFET N dan P channel di bentuk packaging atau di dalam bentuk packaging IC kecil tadi yang 2 biji nanti saya perlihatkan lagi ini juga terbaca 9,06V menandakan tegangan output driver PWM sebenarnya normal tidak ada masalah tapi masalah itu feedback atau bagian jalur kontrol arus yang tidak main atau tidak normal jadi api kecil terus ketika coba dibesarkan sebentar itu bisa tapi nanti mesin last nya shut down atau mesin langsung drop seperti itu kurang tenaga kita cek frekensinya disini ini pin nomor tiga tadi normalnya 45 kHz 57% normal karena mesin lasrino menggunakan output finalnya IGPT berarti untuk frekensinya di bawah 60 kHz di bawah 60 kHz atau bisnis sekitar 40 sampai 45 untuk mesin lasrino ini output pin kita cek lagi pakai Hz 45 14 kilo sama ya langsung aja kita cek pakai ini pakai osiloskop sebentar kita langsung cek pakai osiloskop nanti ya kita lihat gelombangnya seperti apa oke kita cek dulu tancapkan groundnya terus ini kita lihat hasilnya teman ini yang channel 2 oke kelihatan seperti itu teman channel 2 ya frekuensi terbaca sama 45 kilo di itu disana 45 kilo dengan duty cycle 57% sama ya seperti yang tester tadi yang ada di sini tadi sama sedikit saja oke untuk bentuk gelombangnya ini output A output B saya pasang dulu sebentar jenis ini output channel 1 kita nyalakan untuk tes detailnya oke seperti itu bentuk gelombangnya beda beda fase dan dia normal gak ada masalah coba saya geser ke atas yang ini yang kuning sorry sorry keser ke atas yang warna kuning nah ini yang jalan 2 oke ya udah rata sebenarnya berarti untuk PWM nya masih bisa mengeluarkan frekuensi dan tegangan PWM gelombangnya juga gak ada masalah ini gerak gerak geter karena probe nya saya pegang 2 probe nya belum saya tancapkan pakai jepit nya jadi masalahnya itu sebenarnya ada di feedback nya untuk mesin last ini untuk feedback nya mungkin LM358 yang bermasalah ataupun di bagian feedback nya sensor arus ataupun sensor yang dari RSUN ini ada bermasalah kita cek untuk output nya berapa output tegangan ini ya output tegangannya berapa volt apakah drop atau terlalu tinggi kita cek untuk output nya normal sebenarnya 70 volt untuk output mesin last sendiri itu normal nya di atas 45 di bawah 90 kalau mesin last ini biasanya sekitar 60 sampai 70 volt jadi output mesin last itu rentang antara 45 sampai di bawah 90 volt di atas 45 volt dan di bawah 90 volt itu normal output ke stang last nya output tegangan ke stang last nya normal segitu kalau lebih tidak normal kalau kurang berarti tidak normal seperti itu ketika di tes pakai tegangan dan frekuensi juga sudah diperkinkan normal tapi ketika di last untuk pakai ngelas mungkin dia bermasalah untuk itu untuk mencoba ngelas mungkin saya lakukan besok karena sudah malam sudah dini hari jam setengah satu pagi mau saya coba ngelas takutnya jeglek semua kos-kosan saya belum pakai inverter mungkin segera mungkin pakai inverter jadi tidak ngaruh ke listrik kos jadi kalau nyoba-nyoba malam bisa enak oke saya tes dulu saya akan melakukan pengecekan bagian mana yang rusak nanti saya informasikan lagi setelah dilakukan pengecekan beberapa saat IGBT jebol mungkin ada konsep atau gimana ini tiba-tiba IGBT jebol ini IGBT duduknya short atau jebol sudah selepas dari hedging nya hedging yang ada termistor yang satu ini tiba-tiba tidak tahu kenapa jebol yaudah tidak apa-apa resiko ini IGBT yang digunakan TKN 40 N60 yang bisa digunakan pada machineless Rino 120 IGBT ini ketika di cek pakai multimeter dia short kita coba cek untuk pin gate dengan collector kita cek short 0 gate dengan collector short gate emitter juga short collector emitter short semua oke yang satunya kita cek gate collector short 10 ohm gate emitter juga short collector emitter ikut short disini saya curiga di bagian sini ada solder yang kendor dan disini kelihatan jalurnya ada yang putus kelihatan disini disini kelihatan ada jalur yang putus ini jalur dari kapasitor filter dia antara kaki gate dan kaki emitter ada kapasitor filter ini nilainya 103 atau 104 aku lali biasanya nilainya 103 ya 103 biasanya atau 10 nano farad disini dia menghubungkan kaki emitter dengan kaki gate untuk filter ya kalau ada yang salah silakan dikoreksi kalau enggak salah 103 karena seringnya 103 kapasitor filter disini ini enggak nyambung putus celurnya mungkin ini juga penyebab dari kadang api yang stabil dan kenapa itu langsung jebual WGBT kondisinya kondisinya R10 ohm ini saya ganti ini kondisinya juga sudah enggak mungkin kan ini 10 ohm ya kaki gate kaki output nya trafik titik dia disarakan juga disarakan dioda ultrafast sini tapi di 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 paralel dengan resistor 20 ohm dan di seri dengan resistor 5 ohm 5,1 ya 5,1 atau 5 R1 di seri dengan 20 ohm masuk ke sini ke anodanya dioda terus yang ujungnya 20 ohm dia ke katur dioda katur dioda jadi sama aja kayak outputnya trafik gdt ini sudah disarakan oleh dioda tapi di diodanya ini dia juga diparuh dengan resistor semi apa ya semi resistif gitu jadi ketika diodanya diukur itu ada hambatan kita juga ukur ya ini mode dioda mode dioda oke kita cek atau diodanya dan anoda dia akan terbaca dengan sebagai resistor kita balik nah dia kebaca resistor kan kalau untuk ngetes apa untuk ngecek diodanya secara murni harus dilepas dari PCB biar tidak nyambung yang ke ini resistor karena dia diparalelkan disini juga sama kita cek katoda dan anodanya itu dia terbaca sebagai resistor kita balik lagi anoda katoda yang berbitam di katoda sama saja terbaca sebagai resistor jadi saya coba akan sambung dulu rapikan ini jelurnya yang tadi putus saya akan sambung dulu saya juga akan merapikan disini ini sudah disolder solder ternyata sudah ganti PWM ini jalurnya kemungkinan ada yang putus kemungkinan oke saya akan coba dulu nanti kita lihat hasilnya seperti apa temen ya oke temen disini sudah terpasang EGBT dan ini sudah selesai yang tadi sudah dijelaskan untuk jalur kapasitor filter sudah saya sambungkan ke emitter terhadap bagi kit dan ini jalur positif dari elko primer dari elko primer masuk ke kaki kolektor EGBT yang ada di HX low set emitter dapat ground ground negative elko 300 volt kita cek tegangannya kita cek dulu untuk tegangan primernya disini temen ya ini negatif dan ini positifnya 292 outputnya sini kita cek ya negatif ini positif 74 volt aman kita cek sekalian untuk PWM nya PWM nya disini output driver 4688 terpeca 9,03 atau 9 volt ini yang channel B sama frekuensi kita cek frekuensi terbaca bentar ini kok gak cocok sih frekuensi ini cocok oh frekuensi pakai ini aja lah yang lebih oke nah itu sudah terbaca di osiloscope 45 kHz dengan duty cycle 57% dan tadi Vmin VRMS 9 volt sama seperti yang disini tadi kita lanjut cek untuk tegangan gate EGBT terhadap emitter kita cek ya pakai analog ini nanti harusnya normal tegangan di 11 volt atau 12 mendekati 14 volt biasanya nah kita cek oke disini kita cek di headsetnya dulu kaki aduh gerak gate terhadap emitter ya kita cek oke terbaca bentar ya terbaca 14 volt sekarang yang low setnya kita cek juga ini 13 14 volt normal ya stabil gak ada masalah dan tadi juga sudah sempat saya ngetes untuk ngelas ya tadi sampai jeklek listriknya karena arusnya gede banget tadi sampai jeklek listriknya tadi ini udah nurung oke kita besarkan dikit untuk ampernya wish mantep kan wish 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 mantap ini ampere sekitar 25 an ya kita besarkan lagi wish wish wih bentar lengket bro harusnya pakai elektroda ya nanti aja kita tes dulu pakai seperti ini wish mantap banget lor kita lihat ppm nya ketika outputnya di slot kan seperti apa oke seperti itu wish mantap banget loh pokoknya masih jebret oke ini ampere terkecil bisa ini besar oke lebih besar lagi wish mantap sudah normal siap kirim ke tangrang oke mungkin untuk video kali ini cukup seperti dulu temen ya misalnya sudah normal alhamdulillah cuma penyolderan ulang dan itu jalurnya di drivernya ada yang putus penggantian resistor di kaki gate sudah oke lagi oke terima kasih yang telah menonton video ini semoga bermanfaat kurang lebih memaaf wassalamualaikum wabarakatuh wish